Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di tutorial service komputer handphone kali ini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara mengatasi OPPO F1S yang lupa pola ya untuk HP tipe ini tidak bisa melakukan factory reset atau kembali ke seteran pabrik kita coba dulu ya saya matikan dulu HPnya untuk masuk ke recovery mode teman-teman tekan tombol bawah ya link volume on off kalau sudah masuk recovery di bawah itu ya lepas aja ini masalahnya untuk OPPO F1S tidak bisa melakukan factory reset atau kembali ke pengaturan pabrik ya cuma bisa diakus web data SMS kontak dan foto oke kita matikan dulu ya untuk mengatasi masalah ini perlu bantuan komputer ya sebelum eksekusi teman-teman download dulu ya di website saya bahan-bahannya sehingga sudah di download download bahan-bahannya teman-teman buka ya untuk drivernya yang belum install silahkan install sendiri buka SP playstool usahakan preloadernya jangan di centang ya supaya HP tidak mati total ya cari aman aja centang yang user data aja ya baru teman-teman klik yang download ini ya untuk masuk konek di komputer teman-teman tekan tombol atas bawah ya sambil masukkan USB oke kalau udah merah tadanya udah komik ya oke kalau udah ini tinggal kasih berhenti aja ya baru teman-teman untuk menghidupkan HP nya tekan tombol noob ya tekan lama ya aa так abone selamat menikmati selamat menikmati baru sambungkan ke Wifi oke selanjutnya verifikasi akun anda ini tinggal masukkan email anda ya kalau yang lupa emailnya nanti saya akan videokan di tutorial selanjutnya ya oke sampai sini saja jangan lupa like subscribe dan komen videonya untuk langkah selanjutnya nanti saya akan upload video terbarunya ini buat yang lupa email ya atau namanya nama lain rprprp bypass ya oke teman-teman sampai sini saja mudah-mudahan apa yang saya saya sampaikan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh